Kekayaan alam yang paling diincar dunia saat ini. Jika berbicara tentang kekayaan alam, apa yang kamu bayangkan? Emas? Minyak? Atau berlian? Tapi, kali ini kita bahas satu logam masa depan dunia, walaupun bentuknya biasa aja. Tapi jadi rebutan dunia, karena logam ini sangat dibutuhkan untuk teknologi modern, terutama kendaraan listrik. Namanya adalah nikel. Pertanyaannya apakah kalian tahu, negara mana yang memiliki kekayaan nikel nomor satu di dunia? Sebelum kita bahas, negara yang memiliki nikel terbesar di dunia, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan nikel dan kegunaannya untuk apa aja. Yuk kita bahas. Nikel adalah unsur logam yang punya sifat tahan karat, kuat, dan bisa menghantarkan panas serta listrik dengan baik. Tapi buat kamu yang belum terlalu familiar, sederhananya begini, nikel itu logam yang berasal dari dalam bumi. Ia tidak langsung terlihat seperti logam bersinar, awalnya berupa batu-batuan yang disebut bijih nikel. Nah, batuan ini ditemukan di dalam tanah, dan untuk mengambilnya perlu alat berat dan proses pertambangan. Biasanya, nikel ditemukan di wilayah pegunungan atau dataran tinggi. Setelah digali, biji nikel harus melalui berbagai tahap pemurnian di pabrik atau smelter agar bisa menjadi logam nikel murni. Dan nikel juga memiliki beberapa jenis, tergantung kita lihat dari sudut pandang yang mana. Kita bisa lihat dari tiga sudut pandang yang berbeda. Yang pertama dari sudut pandang pasar global. Nah, jika kita lihat dari sudut pandang pasar global, nikel memiliki dua jenis. Kelas atas dan kelas bawah, kelas atas. Memiliki kadar nikel, 99,8% murni. Bentuknya, batangan, briket, bubuk, atau nikel sulfat, biasanya digunakan untuk baterai kendaraan listrik, elektronik canggih, paduan logam berkualitas tinggi. Sedangkan kelas bawah, memiliki kadar di bawah 99,8%. Dan digunakan untuk stainless steel, bahan bangunan, industri berat. Sederhananya kelas atas itu tinggi kemurniannya, dipakai di teknologi tinggi. Sedangkan kelas bawah, lebih murah, cocok untuk industri berat. Nah, setelah kita bahas jenis nikel dari sudut pandang pasar global, kemudian nikel juga memiliki dua jenis lagi, dari sudut pandang geologi. Bagaimana sih yang dimaksud dari sudut pandang geologi? Mari kita lanjut. Sekarang, kita lihat dari sisi geologinya, alias, dari mana sebenarnya nikel berasal di dalam bumi? Batuan alam yang mengandung logam nikel. Di dunia, ada dua jenis utama. Yang pertama jenis biji latrit. Nah, biji latrit ini, terbagi lagi. Tergantung asalnya, jika berasal dari lapisan atas maka disebut, limonit. Limonit ini, cocok untuk bahan baterai EV karena juga mengandung kobal. Dan jika berasal dari lapisan bawah, disebut saprolit. Jenis yang kedua, yaitu biji sulfida. Nah, biji sulfida ini, terbentuk jauh di dalam kerat bumi, kandungan nikel lebih tinggi dan stabil, dan juga lebih mudah diolah menjadi nikel kelas 1. Dan jika kita lihat dari sudut pandang proses olahan atau produk olahan, maka ada beberapa macam seperti NPI, feronikel, met, sulfat, dan lain-lain. Jika kalian sudah paham apa itu nikel. Lalu, untuk apa sih nikel? Sampai jadi rebutan dunia? Mari kita bongkar. Kegunaan utama nikel adalah untuk baterai litium ion digunakan di mobil listrik dan gadget, seperti ponsel, laptop, dan jam tangan pintar. Kemudian untuk campuran utama baja tahan karat, stainless steel, dan pelapisan logam, industri pesawat, elektronik, dan bahkan koin. Kalau kamu pernah lihat wajan anti karat, bodi mobil, atau bahkan baterai mobil listrik, besar kemungkinan, di dalamnya ada nikel. Di era sekarang, yang bikin nikel makin penting adalah perannya dalam mobil listrik dan energi terbarukan. Tanpa nikel, baterai nggak akan efisien dan tahan lama. Makanya nikel jadi logam strategis dunia. Maka negara yang memiliki kekayaan alam khususnya nikel akan punya potensi besar untuk jadi kekuatan ekonomi baru di masa depan. Lalu, pertanyaannya, negara manakah yang memiliki kekayaan nikel terbesar di dunia? Yuk kita bongkar. Untuk mendapatkan fakta menarik yang menambah wawasan di video berikutnya, subscribe channel ini sekarang juga, kalau sudah, mari kita lanjut. Berdasarkan data yang dipublikasikan pada tahun 2024, negara produsen nikel terbesar di dunia. Di posisi ketiga ada Kaledonia Baru, kecil tapi kaya. Meski bukan negara merdeka, wilayah kecil milik Perancis ini punya industri tambang nikel yang sangat aktif. Dengan produksi nikel sekitar 230 ribu ton. Bahkan melampaui Rusia. Tapi jika kita lihat dari sisi cadangan, Rusia lebih unggul dan Rusia juga pemain strategis di industri nikel berkualitas tinggi. Nah, jika Kaledonia Baru berada di posisi tiga, lalu siapakah yang berada di posisi kedua? Mari kita lanjut. Di posisi kedua ada Filipina. Filipina punya potensi besar, tapi masih menjual nikel dalam bentuk mentah. Belum banyak smelter. Dengan produksi sekitar 400 ribu ton, dan juga banyak mengekspor ke Tiongkok, fokus pada penambangan, belum terlalu kuat di pengolahan. Karena keterlibatan dalam pengolahan sangatlah penting, untuk meningkatkan pendapatan negara. Nah, jika Filipina di posisi kedua, lalu siapakah? Penguasa nikel nomor satu di dunia? Inilah dia yang kita tunggu, sang raja nikel di dunia. Siapa lagi kalau bukan? Indonesia? Dengan produksi nikel sekitar 1 juta 800 ribu ton. Dan yang lebih hebat lagi Indonesia bukan hanya unggul dari segi produksi, tapi juga unggul dari segi cadangan nikel. Karena memiliki cadangan yang sangat besar yaitu sekitar 55 juta ton, dan Indonesia bukan cuma kaya nikel, tapi juga pintar mengelolanya. Sejak beberapa tahun yang lalu, pemerintah melarang ekspor nikel mentah agar bisa diolah di dalam negeri lewat smelter. Kenapa nikel harus diolah di dalam negeri? Bayangin kamu punya pohon mangga yang subur banget, kalau kamu cuma jual mangga mentah ke orang luar, kamu cuma dapat uang sedikit. Tapi, kalau kamu olah mangganya jadi jus, selai, atau manisan dulu, lalu baru kamu jual, hasilnya bisa jauh lebih besar. Nah, itu juga yang terjadi sama nikel. Kalau Indonesia jual nikel mentah, negara lain yang kaya. Tapi, kalau nikel diolah dulu di dalam negeri, Indonesia bisa bikin, baterai mobil listrik, komponen elektronik, produk industri bernilai tinggi. Sehingga, Indonesia tak hanya jadi, tukang gali, tapi juga produsen baterai kendaraan listrik. Nikel bukan logam biasa, ini adalah aset strategis yang bisa mengubah masa depan energi dan transportasi dunia. Tapi semua kembali ke cara pengelolaan, apakah untuk rakyat, atau hanya segelintir? Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar, dan jangan lupa, like subscribe kalau kamu mau konten ekonomi dan sumber daya seperti ini terus kami bahas. Sampai jumpa di video selanjutnya. sub indo by broth3rmax